Oke, balik lagi di channel gue dan video kali ini gue nge-review speaker dari Bismarck lagi Bismarck BSX-12S15 Oke, selamat datang di channel Vince & Gadget, nama gue Vincent Willa Gadget Jadi itulah napa-napa channelnya Vince & Gadget Kita langsung review lagi speaker dari Bismarck Jadi buat yang belum tau, gue udah pernah sempat melakukan review dari 2 speaker Bismarck Ada di sini, gue taro ya Hari ini, yang gue bisa review adalah speaker dari Bismarck Ini kayak 2 speaker pertama yang gue review sama kedua Digabung jadi satu, dan jadilah seperti ini Mari kita mulai aja langsung ke reviewnya Oke, jadi ini speakernya Seperti biasa, speaker yang gede banget Yang gue mau digabung adalah Yang pertama, ini speaker yang portable, bisa dibawa kemana-mana Dan punya fitur yang selengkap dari fitur yang pertama Bisa diaturin itu semua lewat aplikasi Bismarck Pro Yang pertama, watch in the box-nya dulu ya Yang watch in the box, pertama ada speaker itu sendiri Terus dia langsung kasih 2 mic Mic-nya seperti ini Mic-nya seperti ini Nanti gue kasih di B-roll ya Cuma mic-nya seperti ini, dapet 2 Dengan build quality yang bagus banget Not tipu-tipu Ini beneran bahannya bagus banget Terus di plastiknya lagi juga ada Kartu garansi Kabel ke power buat tembok Dan ini bisa nge-charge Terus ada kabel RCA to audio jack Ada kabel RCA to RCA Sama ada kabel seperti kabel jumper Kabel merah hitam yang bisa di-clip Ini fungsinya nanti gue akan jelasin Di bagian port-port di belakangnya ya Oke ini bagian kespeakannya dulu Kita langsung ke reviewnya Ini bagian atas seperti biasa ada Twitter Ukurannya gue lupa Dan ini driver utamanya Itu di bagian 15 inci Gede banget Dan di bagian ini ada sticker yang belum bisa QR code buat tempel Bisa download aplikasi Bismarck Pro di Playstore Terus biasa ini ada di bagian atas Bisa buat ditarik-tarik Sepanjang ini Terus di bagian kanan kirinya ada handling Buat bisa diangkat-angkat Sama seperti biasa di bawah ada selongsong Buat yang suka pasang speaker stand ya Ini bisa banget dipasang Di belakangnya ada roda Tenang aja Jadi ini kalau mau didorong-dorong Semuanya aman Kita lanjut sekarang ke bagian belakangnya ya Oke sekarang kita ke bagian belakangnya Sekarang mungkin lo gak keliatan disini Tapi nanti gue kasih foto bagian detailnya Di bagian atas ada display Dan disini bisa nge-play dari USB langsung Bisa nge-scan, input Buat ngatur input Mau bluetooth, radio, USB Audio jack, RCA, dan lain-lain Bisa nge- Apa tuh namanya? Replay lagu, shuffle Volume up, volume down Atau bisa next, bisa mundur Dan ada bisa nge-record juga Gue nge-record bingung sih Kayaknya tempel ke USB sih Dan ini ada IR Oh ya lupa Tadi di bagian inside the box ada remote Dan ini ada infrarednya Abis dipasang Ini ada buat antena Jadi kalau pengen radio Tinggal antenanya aja diatur-atur Ada GT input Ada mic 1, mic 2 Ada mic priority Buat ngatur Mau pake mic apa enggak RCA Terus ada ini Bisa kabel Ngatur kabel nih Buat merah hitam Speaker out Bisa mungkin lo connect Ke speaker lain Bisa lewat kabel ini Disini ada port juga Buat nyolok ke tembok Terus ini ada switch Switchnya bisa ke tengah Ke atas ke bawah Jadi ini Udah lebih tertata ya Kalau ini gue sekarang ke atas Karena lagi full pake baterai Kalau misalnya gak mau pake baterai Tinggal ke bawah Nanti colok dari power di tembok Bisa Dan ada juga DC 12V input Yang gue bilang tadi Kayak jepitan Kayak jumper aki Ini bisa dipasang kesini Jadi kalau misalnya Baterainya lagi habis Udah gitu juga Lagi gak ada Colokan tembok Gimana cara pakenya Bisa banget Pake yang kayak jumper aki tadi Tempel Cubit ke aki Dan terakhir ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 knock Banyak banget Apa aja Ada GT volume Mic volume Bass treble Reverb Eco Bass treble Volume Di sini ada yang kelebal putih Yang kelebal putih 4 biji Sama yang kelebal hitam 3 biji Jadi yang kalau bedanya Kalau kelebal putih Itu untuk Koneksinya Yang misalnya Source medianya adalah lagu Lo bisa ngatur bass treble Dan volume Tapi kalau yang hitam Ini buat yang koneksi dari mic Lo bisa ngatur mic volumenya Bassnya Treblenya Reverbnya Sama echo Nanti gue akan kasih contoh Langsung Oke Gue rasa Portnya udah lengkap banget Sekarang kita coba tes Suaranya I guess you're back Are you gonna tell me where you went All the messages I sent with no reply It's like that You're just gonna walk into my room I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain The sorrows in your brain Cause I know you're on the run Cause I know you're on the run I'll take the pleasure and the pain Receiver is to my right Cause you are the only one 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 Two red devil looking eyeballs And I'm finna turn up when the night falls If you hear a sirene then it's my fault Jump in my whip baby let's ride We ain't gonna stop at a red light And I'ma take shots like a tech nine It's gonna get live Here we go It's about to go down Let me know I'ma buy another round Get low Drop it down to the ground Oh yeah wow Shorty make it down I'ma see the foot cuffs on my cardiac Took my breath away Like a heart attack And I'ma spend every time In my money bag Everybody wanna know If you ready let me go Let's go If you ready let me go Hold tight I've been right where you're standing Just hold tight to me The world tries to be you I leave you lonely But that's how you sleep Cause I I I I I I Think and touch 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 Don't be fine Don't be me But I I'm a champion of my life Gimana menurut suaranya? Kalau gue pribadi, menurut gue suaranya lebih dari flat, semi-semi ke V-shape sedikit Tapi gak apa-apa, karena ini memang speakernya ditujukannya bukan untuk punya teknis khusus ya Karena kenapa? Ada aplikasi namanya Bismarck Pro yang bisa lo setel dari Google Play Store Lo install, terus ada aplikasi Bismarck Pro, bisa connect Dari tab, mau handphone, yang ada Play Store-nya Itu bisa ngatur apa aja? Bisa ngatur equalizer Jadi lo mau jadi V-shape, mau jadi A-shape, itu sebetulnya bebas bisa dari handphone Terus mau ngatur RGB-nya, mau RGB rainbow, mau RGB lain-lain sesuai kemauan lo Brightness-nya, warnanya mau apa, itu semuanya bisa diatur Warnanya bisa diatur sampai 16 juta warna, terserah lo, bebas Dan ini gue udah coba, bisa gue akui, ini aplikasi buatan Indonesia Brandnya juga dari Indonesia Ini aplikasinya smooth banget, gak ada bug sama sekali Jadi ini sebuah kebanggaan Terus untuk equalizer-nya, juga gue udah coba tes Mau pop, klasik, hip-hop, jazz, apapun lah ya Itu ada preset-nya Ini speakernya cukup seru, dia bisa langsung berubah Dan ini bener-bener terasa banget Mau vokalnya maju tiba-tiba, mau bass yang maju tiba-tiba Itu semuanya bisa Kalau mic-nya, sekarang kita coba mic-nya ya Ini baterainya pake dua triple E, eh double E, double E baterai Udah gitu di bagian dalamnya ada set, ini kayaknya buat ngatur sinyal Ada volume up sama volume down Bisa dari 0 sampai 7 skornya Tapi kalau misalkan mau aman ya di skor 5 aja Jadi masih bisa digedein, masih bisa dikecilin Ini mic gue, gue taruh ke depan dulu Biar suaranya bisa terasa berbeda Oke, itu adalah suaranya Kalau yang pertama ini menurut gue memang suaranya agak terlalu robotik ya Agak boxy, ini buat setting-annya Oh, reverb-nya kejauhan Kita ke 0-in dulu Oke, ini sekarang volume-nya ada di Volume-nya ada di 50% Dan ini ada di Sekarang kita kelihatan 5 Oh, suaranya seperti ini Kemudian gue suaranya agak robotik untuk bagian dari awalnya Sekarang kita coba tes Merubah Bass-nya Bass-nya gue nangin ke 50% Ini dari 0 Oh, wow Suaranya jadi bass Dan ini pick-up pattern mic-nya agak deket ya Jadi enak banget buat yang Mau nyanyi, suaranya di sini Sini udah gak terdeketan Jadi cukup sensitif ada di bagian sini Sedeket ini, baru masuk Langsung gak dapat lagi sinyal Kita lanjut lagi Tadi bass Bass gue naikin ke 50% Gue balikin ke 0 ya Oke, bass-nya jadi balik lagi Cuma suara robotiknya masih muncul Sekarang kita ke suara treble Ke 50% Test 123 Test 123 Test 123 Test Ah 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 Oke, suaranya menurut gue ini Real time banget Tapi karena saking cepatnya ini Kayak ada suara nilai sedikit Untuk jaraknya Gue gak pernah tes Tapi gue udah pernah tes di speaker yang sebelumnya Itu sampai 20 meter juga masih aman Jadi gue yakin banget ini 20 meter lebih Masih aman Buat yang mau event-event Santai banget Ini 20 meter juga masih aman Kita balikin treble-nya ke 0 sekarang ada reverb reverb ini buat yang suka nyanyi suaranya jadi sedikit bergema biar suaranya sedikit lebih live ini sekarang kan suaranya kayak mendem banget kita coba reverbnya jadi rasanya suara langsung kayak ada di panggung ya sama terakhir ada echo echo suaranya jadi bergaung secara palsu ya kita tes sekarang kita coba tes ikonnya di 50% ya kita coba 101% jadi banyak-banyak sekali-kali suaranya oke kita ke kesimpulannya aja speakernya ini bisa gue bilang ini hampir menjawab dari speaker yang gue review dari dua speaker sebelumnya yang gede banget gak ada baterainya tapi fiturnya lengkap banget satu lagi portable banget tapi fiturnya masih agak kurang seperti gak bisa connect ke aplikasi khusus RGB nya gak bisa dirubah dan sekarang Bismarck bener-bener ngedenger dan menggabungkan semuanya menjadi satu speakernya bisa dibawa kemana-mana ada baterainya build quality nya bagus banget fiturnya juga lengkap banget minusnya yang bisa gue bilang tadi suaranya menurut gue sedikit robotik tapi itu buat gue yang sudah sangat sensitif terhadap suara agak nitpicking buat orang lain sebenernya itu suaranya normal banget untuk harganya gue juga lupa harganya nanti gue akan taruh disini tapi kalau yang lu punya ruang tamu gede-gede speaker ini gue rasa jawaban yang paling tepat buat restoran, buat event, apapun ini bisa jadi jawabannya oke like video ini kalau lu suka dislike kalau gak suka share ke teman-teman lu yang lagi cari speaker portable dan besar kalau misalnya suka video ini boleh bantu subscribe gue Vincent, thank you for watching sampai ketemu di video selanjutnya